Intro Timnas Indonesia U23 memastikan satu tempat di semifinal SEA Games 2021 dengan transformasi permainan yang meyakinkan. Dalam laga perdana melawan Vietnam pada 6 Mei, tim Aswan Sintayong ini kedodoran. Jangankan permainan dengan indah memberi perlawanan yang sengit pun tidak. Timnas U23 dibantai 0-3. Pemusata latihan di Korea Selatan selama 2 pekan dan 3 kali uji coba seperti sia-sia. Karakter main Fahruddin Arianto dan kawan-kawan jumlah dibandingkan tipikal saat biala AFF 2020 di Singapura. Berikutnya melawan tim Moleste pada 10 Mei. Dalam laga di Stadion V3 Futo ini, timnas U23 menang 4-1. Kendhati menang telak permainan Geruda muda tak cukup mencerminkan karakter sebuah tim juara. Tiga pemain senior yang dipanggil untuk menjadi pembeda malah seperti sedang migran atau sakit kepala sebelah. Fahruddin, Mark Lok dan Ricky Kamboya tampil bak layangan putus. Dalam pertandingan ketiga melawan Filipina pada 13 Mei, situasinya mulai berubah. Kekhawatiran bakal ditahan De Jong Askal seperti dirasakan Vietnam bisa disangka. Timnas U23 mulai tampil dikdaya. Kombinasi bola-bola pendek dan panjang. Akselerasi dari sayap juga antisipasi serangan balik mulai efektif. Hanya antisipasi bola mati yang masih terlihat lemah. Klok sebagai diri jalan di tengah pun enerjik menjadi katalisator. Karakter olah bola Ricky yang seperti cukrus mabuk, limbung dan susah ditebak berkali-kali membuahkan hasil. Pemain yang baru dipinang Persib Bandung dari Persebaya Surabaya ini mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Litan Sulaiman yang sebelumnya kesulitan mengeluarkan kualitas terbaiknya juga mulai berbahaya. Ada pun Egy Maulana Fikri yang sebelumnya seperti kehilangan sentuhan magis. Sedikit mulai bisa mengeluarkan gocekan patah pinggang. Terakhir, segenap pemain Timnas U23 mulai nyaman dan tampil bersenang-senang saat melumat Myanmar dengan skor 3-1 pada 15 Mei. Kemenangan ini membuahkan tiket ke semifinal dan akan digelar tanggal 19 Mei 2022. Itulah deretan transformasi positif pemain dari Timnas Indonesia U23 selama fase grup. Terima kasih telah menonton!